Jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus tahu sin dari 360 derajat tambah alfa ini sama dengan sin alfa Lalu sin dari 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa juga Dan sin dari 180 derajat ditambah alfa ini sama dengan min sin alfa Kita lanjutkan disini Nah disini kita juga harus tahu jika ada sin A ditambah sin B ini sama dengan 2 dikali sin setengah A tambah B cos setengah A kurang B Nah kita lanjutkan disini Yang ini bentuknya bisa kita ubah menjadi min 5 dikali 2 sin 255 derajat cos 195 derajat Nah bentuk ini sudah sama seperti bentuk yang ini Berarti disini setengah A tambah B sama dengan 255 derajat Sedangkan yang satu lagi setengah A min B sama dengan disini berarti 195 derajat A tambah B sama dengan 510 derajat A min B sama dengan 390 derajat Ini kita tambah 2A sama dengan 900 derajat Maka A sama dengan 450 derajat Disini berarti 450 derajat min B sama dengan 390 derajat Maka B sama dengan 60 derajat Maka ini menjadi min 5 Berkurung sin dari 450 derajat Ditambah sin dari 60 derajat Nah disini sin dari 450 derajat Sama dengan sin dari 360 derajat Ditambah Nah ini berarti ditambah 90 derajat Berarti sama dengan sin 90 derajat Sama dengan 1 Juga kita tahu sin 60 derajat Sudut istimewa ya Sama dengan setengah akar 3 Maka disini min 5 dikali 1 Tambah setengah akar 3 Sama dengan min 5 min 5 per 2 akar 3 Maka jawabannya adalah yang A Min 5 min 5 per 2 akar 3 Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya